Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya disini dengan Hamid Yuzron TV gimana kabar kalian semua sehat-sehat saja bukan? nah untuk di konten kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat hp atau menggunakan hp sehingga hp teman-teman atau hp kita semua menjadi lebih awet dari biasanya nah saya sudah merangkumnya di sini teman-teman nah disini sudah saya ada 4 poin yang paling penting menurut saya yaitu tips merawat hp sehingga menjadi awet ya saya akan bahas yang pertama langsung saja yaitu cara mengecas atau dari sisi pengecasan teman-teman nah untuk cara mengecas teman-teman bagaimana kalau misalnya teman-teman itu mempunyai hp yang casnya itu sudah tidak original teman-teman nah itu menjadi salah satu penyebab 85% ya kalau hp sudah casnya tidak original itu kemungkinan akan menyebabkan hp kita itu cepat mengharapi kerusakan di bagian IC cas ya seperti ini teman-teman saya tunjukkan ya ini adalah cas asli dari vivo dengan output berapa ini output 5 volt 1 ampere ya jadi disesuaikan teman-teman misalnya sudah tidak memiliki charger asli diusahakan untuk bisa menyesuaikan output casnya itu harus atau hampir sama dengan cas aslinya ya outputnya ya misalnya outputnya 5 volt 2 ampere atau 5 volt 1 ampere ya disesuaikan dengan ampernya itu nah itu pertama kemudian untuk cara pengecasannya diusahakan setelah mengecas itu sampai 100% diusahakan langsung saja dicopot ya langsung dicopot dicabut dari hp ya langsung karena dia kalau terlalu over dia akan menjadikan baterai teman-teman itu menjadi kembung ya atau melepuh ya teman-teman ya itu yang berikutnya nah ini teman-teman yang berikutnya yang nomor dua teman-teman ya yang nomor dua oh yang satu ada yang ketinggalan teman-teman ya yang pertama masalah pencasan tadi itu itu jangan menggunakan atau menggunakan hp dalam keadaan di charge ya supaya baterainya juga akan lebih hawa kita akan bahas yang kedua ya rutin reboot hp minimal 5 hari sekali teman-teman ya jadi hp itu perlu di reboot atau dimuat ulang teman-teman biasanya saya memuat ulangnya dengan menekan tombol power sebelah sini kemudian sampai ditahan sampai muncul nah seperti itu buat ulang atau mulai ulang itu dengan melakukan seperti itu hp kita akan menjadi fresh kembali teman-teman ya setelah digunakan beberapa hari ya minimal 5 hari 1 kali teman-teman ya minimal 5 hari 1 kali kemudian yang berikutnya jangan paksakan hp untuk bermain game berat teman-teman jadi misalnya teman-teman hobi main game itu jangan memaksakan menggunakan settingan grafik pada game itu misalnya yang terbuka itu misalnya grafik smooth ultra misalnya ya jangan menggunakan smooth ultra harus di bawahnya karena itu standar maksimal yang bisa dimainkan oleh sebuah hp sebuah game ya itu teman-teman ya maksudnya begitu gunakanlah grafik yang sedikit rendah di dalam setelan game teman-teman itu kemudian yang berikutnya lagi ini yang paling penting itu jika terjadi panas berlebih hentikan aktivitas bermain hp bila perlu nonaktifkan selama sampai hp benar-benar dingin teman-teman jadi ada mungkin teman-teman yang hp-nya panas terus dipakai terus karena hp kalau sudah terlalu panas itu akan menyebabkan komponennya juga menjadi lemah teman-teman ya akan menjadi sangat le lemah teman-teman jadi kalau sudah lemah akhirnya jika dipaksakan itu melebihi batas maksimal ya melebihi batas maksimal yang bisa diterima oleh hp itu jadi hp nantinya bisa menjadi error atau langsung cacat teman-teman ya teman-teman harus ingat itu ya jadi kalau panas langsung saja panas berlebih di bagian biasanya di bagian sini teman-teman bagian mesin sini kalau sudah terasa panas ya harus dihentikan atau di nonaktifkan teman-teman ya nonaktifkan sampai benar-benar hp itu menjadi dingin teman-teman setelah dingin nah barulah bisa dinyalakan kembali dipakai kembali teman-teman nah itu poin-poin yang sangat penting teman-teman ya ada empat ya yang bisa saya jabarkan disini ya dan semoga teman-teman yang menonton ini dapat memahaminya dan saya ucapkan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh